Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan sahabat eka kali ini saya akan mencontohkan cara membetulkan multitester yang di posisi ohm nya itu tidak mau di 0 ohm ini multitester milik saya saat di test ini dia tidak di 0 tapi lebih dari malah 3 ohm tuh 3 ohm ya ini mau diputer-puter pun tetap dia lebih dari 1 ohm saya ingin tak buat 0 ohm atau 0, berapa gitu oke langsung saja bongkar dalamnya biasanya hanya kotor atau ada yang kendor biasanya konektor sini ini sama ini songketnya dia udah terlalu besar lubangnya ini bisa dikecilkan tapi dengan cara kita dibongkar dulu ya oke langsung saja bongkar ya bismillahirrohmanirrohim jangan lupa berdoa kalau mau membongkar ya biar lancar oke susah agar baterainya dilepas dulu obengnya agak cocok biar cepat pakai bor 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 milik saya ini bor segala macam untuk alat ini itu bornya lumayan ini lebih cepat kerjanya oke ini baterainya dia memakai baterai A3 ya baterai remote ya oke murnya sudah dilepas angkat dari sini angkat dari sini nih dari sininya pelan pelan ditarik nah seperti ini dalemannya multitester digital oke bongkar lagi lepas 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 LCD ini bagian depan biasanya selektornya dia juga udah kotor bisa dibersihkan pakai cotton bud dikasih alkohol ini ini ada penguncinya ya ada penguncinya ini penguncinya dilepas dulu lepas pelan pelan ya lepas ada tanan kiri ini ada dua atas juga ada sudah terlepas ya begini konektornya ini kemarin saya kasih vaseline ini kelihatannya juga masih bagus bisa dikasih alkohol dibersihkan bisa kalau saya biasanya pakai kontak cleaner karena lebih cepat pakai alkohol pakai tisu atau pakai apapun bisa ya udah bersih ya jangan lupa biar lebih awal tetap harus dikasih vaseline itu tetap harus dikasih vaseline kalau nggak nanti sebentar aus kalau nggak ada vaseline-nya vaseline-nya vaseline yang bagus ya oke nah ini nih konektor yang ini nih dia longgar tinggal di ciutkan dikecilkan saja menaknya pakai tang di ciutkan dikecilkan biar dia lebih kenceng ini nanti bisa lebih presisi dalam mengukur jangan lupa dibersihkan dan kemudian kemudian bagian propnya apa ya konektor propnya ini juga disemprot ya atau dibersihkan pakai alkohol juga bisa kalau sudah kita pasang kembali depan dulu pasang kemudian belakang ya kalau sekiranya udah pas langsung tekan biar dia mengunci lagi tekan begini nah udah ya coba putarannya gimana halus dia lebih halus oke tutup 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 lagi ya oke jangan lupa murnya dipasang murnya pasang terus jangan lupa ya jangan lupa ya jangan lupa to below ya 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 pakai obeng jenis bor begini lebih mudah pekerjanya lebih praktis lebih cepat lebih ringan Oke lang setelah ini terkunci ketiganya 5 ya 12345 terkunci kemudian pasang mur ya bisitu lanjut pasang casingnya casing belakang dan begini Hai pasang mur lagi pasang baterai jangan sampai kebalik masangnya kemudian masang ini casing ini ada ujungnya masuk dulu ke sana nah kemudian tekan dan pasang murnya mari kita coba Apakah sudah mau di 0 di posisi di 0 Ohm tadi soalnya 3, berapa Ohm gitu ya Oke kita coba bismillahirrahmanirrahim ini baterainya mungkin bentar oke baterainya kendal oke sudah pasang udah menyala ya Alhamdulillah langsung menunjuk di angka oke kita coba bismillahirrahmanirrahim berapa Ohm terlihat 0, udah bagus ya udah lumayan presisi ini udah lumayan ini enggak ada 1 Ohm ya lumayan presisi coba ujungnya ujung sama ujung kayak apa Oh lebih udah cukup bagi saya untuk dibawah 1 Ohm untuk multitester udah cukup untuk saya karena pekerjaan saya enggak begitu yang presisi-presisi banget ini udah bagus ini ya Alhamdulillah ya begini caranya membetulkan multitester yang di posisi omnya dia enggak 0 Ohm ya seperti ini ya apabila suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe dan komen ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol